Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setiap hamba pasti Allah akan uji dengan ujian yang tidak sama satu dengan yang lainnya Demikianlah Allah sampaikan di dalam firmannya di surat Al-Baqarah Ketika Allah memberikan informasi tentang ujian tersebut hebatnya Allah Allah juga memberikan kunci jawabannya Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu bersabar Yang prinsip hidupnya adalah Semua kita milik Allah Dan semua kita pasti akan kembali hanya kepada Allah Sebagai muslim tentunya kita menghadapi segala permasalahan Harus sesuai dengan tuntunan dari Allah s.w.t Yang pertama adalah sabar Dan itu cara terbaik dalam menghadapi ujian apapun bentuknya Dan yang berikutnya adalah dirikanlah salat Minta pertolongan kepada Allah di setiap masalah apapun Dengan sabar dan salat Kita perlu Allah dengan salat Melalui salat itulah menjadi jembatan Supaya kita menjadi manusia yang bersyukur Ujian boleh sehebat apapun Tantangan yang Allah berikan boleh saja sedahsyat apapun Tapi bagaimanapun sebagai hamba kita wajib bersyukur Karena dalam ayat tadi Allah menggunakan kalimat syai'in Yang artinya adalah sedikit Secara tidak langsung ayat ini mengajarkan kepada kita Kalau kita sedang diberikan musibah Jangan fokus pada musibahnya Disay'in itu artinya sedikit Kenapa Allah menggunakan kalimat sedikit? Padahal ujian begitu besar Karena memang Allah ingin kita bandingkan antara nikmat Dan musibah-musibah yang Allah berikan Di mata kita musibah memang besar Tapi subhanallah ketika dibandingkan dengan segala nikmat Yang tidak pernah Allah berhentikan Dari semenjak lahir sampai detik ini Maka musibah itu akan menjadi kecil Besarkan rasa syukur Karena bagaimanapun ada hikmah dibalik setiap musibah Yuk menjadi generasi baik Banyak-banyak bersabar Jangan lupa bersyukur Generasi baik, generasi pospe Saya Zaki Mirza Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih